Saya sih udah mecat sebenarnya, cuma dia masih dalam daftar pencarian orang gitu loh. Jadi masih hilang orangnya, belum ketemu. Jadi pada intinya, Roy Kiyoshi ini dicatut namanya oleh Muhammad Saroni untuk melakukan penipuan dan penggelapan. Jika memang Roy Kiyoshi sudah memberikan konsultasi sama dengan Muhammad Saroni menggelapkan uangnya Roy Kiyoshi. Tapi ternyata korbannya yang digelapkan ruidnya gitu loh. Itu maksud saya. Nah hari ini saya tuh mau berpesan bahwa buat teman-teman pers dan media, aku pengen klarifikasi aja gitu loh. Sebenarnya ini kan kasus lumayan berat ya, bukan ecek-ecek gitu. Saya berharap ini bisa selesai dengan baik dan sekaligus klarifikasi saya juga menjadi korban sebenarnya. Aku insya Allah mau ke jalur hukum. Aku akan serahin semua ke lawyer saya juga. Mudah-mudahan semua berjalan lancar lah. Iya lah. Kerugian waktu, kerugian kredibilitas saya dipertanyakan. Ini Roy Kiyoshi bohongan apa? Beneran sih ini? Maksudnya buklah konsul apa-apa gitu kan? Jadinya kredibilitas saya rusak. Nama baik dan kemudian juga waktu. Capek-capek, gini kan. Saya sih pokoknya selain sama manager saya, lawyer sama mama, pokoknya yang terbaik aja lah. Dan masuk ke ranah hukum itu udah pasti gak berubah. Terima kasih.